Intro Setelah membuka sidang lapangan kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun Luxmawai pada Kamis pagi 2 November 2023 Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh yang diketuai oleh R. Hendral berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa mantan Wali Kota Luxmawai, Swaidi Yahya yang masih menjalani tahanan rumah T. Fakhrial Dhani, Kuasa Hukum, Swaidi Yahya dari awal persidangan lapangan bersama jaksa penuntut umum bersama para hakim melihat secara langsung beberapa lokasi terkait dengan kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun yang sedang menjerat Swaidi Yahya Setelah selesai pemeriksaan dan pengecekan lokasi Majelis Hakim men-skor sidang dan melanjutkan sidang di rumah Swaidi Yahya yang dijadikan sebagai tahanan rumah Majelis Hakim melihat langsung kondisi Swaidi Yahya yang masih berada di tempat tidur dan mencoba berkomunikasi dengan mantan orang nomor 1 di Kota Luxmawai ini Majelis Hakim berharap agar Swaidi Yahya cepat sembuh guna didengar kesaksiannya secara langsung di depan pengadilan Sementara itu T. Fakhrial Dhani, kuasa hukum terdakwa Swaidi Yahya mengatakan bahwa Majelis Hakim sudah melihat sendiri kondisi PT Rumah Sakit Arun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan lapangan terbukti bahwa ada perubahan yang signifikan saat rumah sakit tersebut dikelola oleh terdakwa Haryadi Begitu juga dengan kondisi Swaidi Yahya Majelis Hakim sudah melihat sendiri keadaan sakitnya dan tentunya perlu perawatan lebih lanjut agar dapat memberikan kesaksian di depan persidangan Pertama saya mau kabari bahwa pada persidangan hari selesai lalu Majelis Hakim menambah kesimpulan perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat persidangan lapangan Jadi ada dua tempat yang akan ditunjukkan Majelis Hakim yang telah dilakukan pada hari ini Yang pertama rumah sakit Arun Yang kedua ke rumah Swaidi Yahya, Swaidi Kota Luxmawai Dalam rangkaian ke rumah sakit Arun Majelis ingin memastikan semua keterangan-keterangan ahli Keterangan-keterangan saksi pada masa itu Pada masa persidangan Yang menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan daripada rumah sakit Dan hari ini sudah terbukti Bahwa rumah sakit dan memberikan pelayanan itu lebih baik Pada masa sebelum hari ini menjadi lebih baik Itu yang saya tangkap Hampir semua ruangan masuk, hampir semua tempat dipertanyakan Dan tadi juga diperiksa tiga orang saksi Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut Atau pemeriksaan untuk melambat perkara yang menjambil lebih terang Dimana keterangan saksi itu juga menguatkan bahwa Kehadiran rumah sakit Arun ini memang sangat memberikan hal positif bagi masyarakat di Kota Luxmawai Nah hal kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah Melihat kondisi Pak Suedi Ayah di rumahnya Karena seperti mana kita ketahui bahwa beliau itu kan mengahlikan tahanannya Jadi tahanan rutan dan tahanan rumah Nah tujuan Majelis adalah memastikan peralian itu berjalan dengan baik Artinya sambil memastikan kondisi Pak Suedi Karena bagaimanapun Pak Suedi kan seorang terdapat Sebagaimana juga beliau sampaikan tadi ke Pak Suedi Beliau sangat mengharapkan Pak Suedi tukar sembuh Sehingga dapat menyampaikan hal-hal yang baik Untuk membuat perkara yang lebih terang Hal-hal yang bisa membantu beliau untuk terlepas daripada persoalan hukum Kita berharap untuk demikian Namun kalau kita lihat kondisi yang bersangkutan Sampai hari ini masih dalam kondisi yang tidak begitu baik Dalam kondisi masih lemas Masih perlu perawatan yang lebih lanjut Mungkin seperti itu yang kita bisa sampaikan Dari Luk Semawai, Denny Muhtadi Melaporkan untuk Puja TV Aceh